Thai Butter Cake yang lagi viral banget. Nah ini rasanya sangat rich, moist dan teksturnya empuk begini ya. Penasaran gimana bikinnya? Cus nonton aja. Pertama-tama kita siapkan buttermilk ya. Di Indonesia jarang ada yang jual buttermilk jadi. Jadi kita siapin dari susu cair yang ditambah dengan 1 sendok makan air jeruk nipis. Nah setelah diaduk ini kelihatannya langsung berubah teksturnya ya seperti ini. Blender gula pasir ya. Ini supaya pada saat pengocokan butternya lebih cepat tercampur daripada kalau kita gunakan gula pasir. Seperti biasa aku enggak beli gula halus. Tinggal blender aja. Itu 10 sampai 15 detik sudah halus banget ya. Menggunakan Grand Blender Signora yang super powerful ini. Nah bisa dilihat dalam sekejap mata saja ini sudah cukup halus ya. Ini aku aduk-aduk sebentar. Lalu kita akan proses beberapa detik lagi ya. Biar makin halus. Nah coba kita lihat bagaimana hasilnya. Benar-benar sangat halus ya. Nah ini bisa muat sampai 250 gram gula pasir. Nah sekarang kita akan kocok butternya ya. Ini butter suhu ruang. Jadi jangan langsung keluar dari kulkas. Nanti terlalu keras susah dikocok ya. Kita diamkan dulu di suhu ruang supaya lebih lembut. Ini kita kocok menggunakan mixer Signora Laforte. Mixer Signora Laforte ini bodi full metal. Mesin super powerful ya. Dan kapasitas bol besar sampai 7 liter. Ini untuk kocok telur bisa sampai 50 kuning telur. Dan untuk roti kapasitas 150 gram sampai 1,5 kilo tepung kering. Jadi 3 kilo adonan roti atau donat atau pau itu bisa muat di mixer Laforte. Nah ini kita scrape supaya lebih rata ya sampai ke dasar-dasar terkocok. Karena ini kita bikinnya hanya sedikit ya. Hanya kocok butternya 200 gram. Oke setelah kita scrape, kita lanjut kocok lagi menggunakan speed maksimal ya. Sampai butternya itu fluffy dan pucat begini ya. Sampai mengembang pucat. Kemudian kita masukkan gula halus yang kita blender tadi. Lanjut kocok lagi menggunakan speed rendah dulu ya. Sampai gula halusnya itu sedikit tercampur. Supaya tidak berterbangan gula halusnya. Setelah sedikit tercampur. Kita naikkan sampai speed maksimal. Mixer Laforte ini mesinnya super powerful ya. Bisa dilihat sangat-sangat kencang kecepatannya. Oke kita kocok sampai gulanya tadi tercampur rata dengan butter. Seperti ini ya sampai adonannya halus. Kemudian kita siapkan telur ya. Ini aku gunakan 6 butir telur ukuran sedang. Telur utuh ya yang kita gunakan. Telurnya suhu ruang. Oke kita lanjut kocok. Ini telurnya aku masukkan ke dalam measuring cup seperti ini sehingga lebih mudah dituang ya. Telurnya kita masukkan bertahap setelah tercampur. Kemudian kita tambahkan. Ini aku masukkan bertahap 3 kali ya. Kita kocok terus sampai adonannya halus nanti. Oke ini telurnya udah masuk semua ya. Kita kocok terus sampai benar-benar tercampur rata konsistensinya halus. Tidak ada lagi yang terpisah adonannya ya. Tidak pecah adonannya. Sambil itu aku siapkan terigu. Ini kita gunakan terigu protein rendah. Dan ditambah dengan baking powder. Kemudian kita akan ayak ya sehingga lebih halus. Nanti akan kita campur ke adonan telurnya. Sambil itu kita siapkan loyangnya ya. Ini kita gunakan square pen mona 20 cm yang bahannya sangat tebal dan non sambungan. Kita alasi dengan baking paper seperti ini. Nah di gunting yang pas ya. Sehingga nanti lebih rapi. Ini samping-sampingnya aku lekat dengan isolasi. Sehingga lebih rapi. Nah kita gunakan 2 baking paper seperti ini ya. Nah ini kita lihat tekstur adonannya sudah halus ya. Sudah tidak ada lagi yang terpisah antara adonan mentega dan telurnya. Sudah tercampur rata. Nah saat ini kita sudah bisa masukkan terigunya. Nyalakan kembali. Ini kita gunakan speed rendah ya saat memasukkan tepung. Supaya tepungnya tidak berterbangan. Kita masukkan sesendok demi sesendok seperti ini ya. Ini di mixer La Forte aku gunakan speed 3. Oke setelah tercampur rata semua. Tepungnya hasilnya seperti ini ya. Adonannya halus dan licin. Kemudian terakhir kita masukkan buttermilk yang sudah kita bikin tadi ya. Dari campuran susu cair dengan perasan jeruk nipis. Nah kita kocok sebentar saja. Speed rendah juga. Ini aku pakai speed 3 di mixer La Forte. Mixer La Forte ini speednya sampai 11 ya. Ini kita kocok sampai tercampur rata saja. Oke. Nah ini sudah selesai. Ini dia hasil akhir adonan premium Thai Butter Cake kita ya. Full Butter. Kemudian kita aduk menggunakan spatula Mona ya. Untuk memastikan sudah tercampur rata semua adonannya. Nah ini dia hasil akhir adonannya. Halus, licin, mengkilap. Ya sangat cantik. Nah ini kita tuang ke loyang square pan Mona 20 cm yang sudah kita alas dengan baking paper tadi ya. Ini loyangnya non sambungan dan super tebal. Serta di sekeliling pinggirannya ada pegangan ya. Jadi kita lebih gampang saat mengeluarkan, mengangkat loyang ini. Sehingga tidak menyentuh permukaan kue. Nah adonannya setelah kita tuang ini kita ratakan permukaannya dan juga kita keluarkan bubble-bubble yang terperangkap ya. Bisa dengan bantuan sumpit seperti ini dan juga kita hentak-hentakkan. Sehingga pori-pori kue lebih halus dan tidak banyak gelembung-gelembung besar. Oke sekarang kita akan panggang adonannya di dalam oven Signora Da Vinci 60 liter. Ini desainnya super cantik ya. Aku panggang dengan suhu 120 derajat api atas bawah di rak tengah ya. Ini hasilnya. Nah permukaannya cantik, rata, warnanya ya. Dan golden seperti ini. Nah pinggirannya kita rapikan, kita cantikkan seperti ini, ditekan-tekan dengan sepatu lamona. Ini sepatu lamona bahan silikon tahan panas ya sehingga aman saat kita gunakan bersentuhan dengan kue yang sangat panas. Juga pada saat misalnya kita menggoreng atau menumis, bisa menggunakan sepatu lamona. Oke kemudian kita balik ke cake board. Keluarkan dari loyang. Oke. Lalu kita lepaskan baking papernya. Nah ini dia. Wow permukaan bawahnya sangat mulus ya. Sangat mulus dan lembut. Empuk ya. Ini empuk banget. Ngege mesin. Kemudian kita balik lagi ke cake board satunya ya. Kita balik lagi posisinya. Permukaan atas di atas ya. Kemudian kita bungkus kue ini setelah suhu ruang ya. Kita bungkus dengan cling wrap seperti ini. Dan akan kita simpan di kulkas beberapa jam. Boleh semalaman. Supaya cakenya lebih set, lebih padat. Dan pada saat dipotong dia akan lebih cantik. Nah ini dia hasilnya yang setelah kita diamkan di kulkas semalaman ya. Ini kita buka cling wrapnya. Warnanya makin cantik ya. Menggilap. Kelihatan banget moistnya. Aduh aku suka banget lihat permukaan cakenya ini ya. Warnanya halus. Nah sekarang kita akan potong-potong. Menggunakan pisau kue mona. Pisau kue mona ini sangat panjang ya. Jadi sangat enak digunakan untuk memotong berbagai macam kue. Seperti kue ini juga. Nah kalau pisaunya pendek sulit ya. Untuk kita potong. Karena sudah kena kegagangnya. Mungkin kita hanya bisa potong sebagian kue. Ini kita gunakan loyang 20 cm tadi ya. Nah ini pisau kue mona panjangnya total 42 cm sampai ke gagangnya. Dan full stainless non sambungan sampai gagang. Jadi stainless padu sampai gagang ya. Tidak akan pernah lepas. Dan ini super tajam. Dijual satu set yang halus. Ini yang kita gunakan untuk memotong cake. Dan juga ada yang bergerigi. Yang digunakan untuk memotong roti. Nah hasil potongan juga sangat rapi tentunya. Karena sangat tajam pisau kue mona ini. Nah ini cake kondisinya dingin. Jadi masih padat dan hasilnya lebih rapi saat kita potong. Setelah kita potong nanti kita biarkan suhu ruang dulu. Baru di konsumsi ya. Baru dimakan. Karena pada saat padat dia itu teksturnya yang lebih padat. Kalau sudah suhu ruang teksturnya akan lebih lembut. Dan lebih spongi. Nah ini dia hasilnya setelah kita potong-potong. Cakep banget ya mak. Ini aku potong menjadi 32 bagian ya. Nah untuk yang bakulan. Yang untuk dijual lagi kuenya. Yang untuk dikirim ke konsumen ya. Kita bungkus lagi menggunakan cling wrap. Jadi lebih rapi, lebih bersih dan lebih cantik. Mengkilap tentunya. Usahakan pasang cling wrapnya yang rapi ya. Supaya lebih cantik tampilannya. Nah ini dia sudah selesai. Siap dikirim. Nah ini ide jualan yang laris manis banget. Karena sedang viral banget sekarang ya. Terutama di negeri jiran dan juga di Indonesia. Ini sekarang sudah makin viral. Butter cake ini. Nah ini kita lihat teksturnya sangat moist. Sangat empuk dan lembut ya. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking. Also love watching. Bye.